Halo people yang whats up guys, balik lagi sama gue Dharma disini di Kizarip Project Oke guys, karena kita udah nangkep dioksik Dan gue masih belum dapet Mega Blitz Mungkin besok gue bakal mencoba nangkep lagi Kita bakal jual Gioradus, murah guys Kita bakal jual seribu kali aja dia belinya Karena ini Gioradus Oke Dioksik gue yang trial udah hilang kayaknya Kita langsung aja cek yang biasa yang normal Dioksik guys Oke, untuk Netur Gue sangat merekomendasikan pertama Mega Brief Quiet, Glomy, sama Brief guys Kenapa kayak gitu? Soalnya dia akan sakit damage-nya ketika dia critical ya guys Dia kalau critical, damage-nya sakit banget Karena soalnya memang disininya itu hanya di OKO-nya aja ada yang critical Dan itu cuma 40% guys Gak maksimal ya Jadi kalau kalian gak critical, damage-nya gak bakal berasa sakit Tapi kalau ditambah dengan Brief 50%-55% itu kemungkinan criticalnya lumayan gede Dan mungkin bakal semakin banyak ke triggernya Untuk Glomy untuk nahan Dan untuk Quiet itu Untuk Regen Kalau misalkan kalian gak mau pakai Glomy Pakai Naughty pun gak masalah guys Jadi bener-bener ada pilihan kalian mau tipe nahan atau tipe full nyerang Kalau mau full nyerang kalian Glomy-nya kalian ganti Naughty Tapi kalau kalian mau defense ya Glomy aja guys Terus untuk ininya Hyper Beam Dia bakal ngasih ini guys Kayak true damage, attack permanen Pokoknya kayak itulah Buff attack ya guys ya Tapi dia prone deh Jadi kayak kalau misalnya gak ke trigger terus Damagenya makin lama makin keras guys Jadi bener-bener harus main nahan Bener-bener main regen ya guys ya Kalau untuk bermain deoxic Soalnya memang dia tipe yang harus bertahan lama di field Nanti gue juga bakal akan mengasih rekomendasi Support apa yang sangat cocok Atau Pokemon apa yang sangat cocok untuk deoxic Untuk ini juga sama guys Dia bener-bener kayak nge-stack gitu ya Nge-stack damage selama 3 ronde Untuk talent Ya ini pasti Def aja atau HP gak apa-apa Energy plus 1 Attack Critical Increase critical damage ya Buang critical red Jadi bener-bener harus critical Biar damagenya memang sakit guys Terus ini speed Soal memang speednya yang paling bagus Dan ini kalian bisa nambah Ini aja guys Dia bisa nambah permanen ya Bisa di-stack selama 6 layer Ditambah 5% Ini bener-bener bagus banget Jadi kalian fokus ke Roka O-nya Oke itu untuk talent Kemudian kita bakal bahas tentang Tia yang paling bagus menurut gue Ya kalian bisa pakai 4 brains Soal memang 4 brains itu dia Tipenya itu ya guys ya Lama bertahan lama Semakin lama dia bakal semakin sakit Jadi karena memang Dioxic itu Tipe Pokemon yang Sorry guys ke close Karena Dioxic memang tipe Pokemon yang Lama di field Jadi kalian bener-bener butuh support ya Nanti gue bakal rekomendasi untuk timnya guys Ini untuk itunya Health item Paling bagus apa bang Oke health item menurut gue ya Ini pendapat pribadi gue Gue sangat suka Pakai Ini guys Yang damage-damage aja Kita-kita mainnya di damage Si ini sih Sebenernya King Rock sih ya Tapi dia nama defense Sama redup damage Sama shield Kurang ya Sebenernya sih yang ngeheal-ngeheal Paling bagus itu Dragon Fang ya guys ya Tapi harus damagenya itu Lebih besar dari 20% Jadi agak Pakai Dragon Fang pun sebenernya Ini gak masalah ya Pokoknya yang pertama Kalian harus punya ini guys Si ini Sticky Bar Kalau punya Sticky Bar 2 pieces itu udah bagus banget Dia ada damage reduction Sama shield break effect Ini udah bagus banget Kalau misalnya punya 6 Ya lebih bagus lagi Tapi 2 aja udah cukup ya Sebenernya Tapi ya Yang bagus apa ya Ntar lo guys Soalnya main damage ya Udah kalian pake King Rock Saja lagi Gua usaha merekomendasikan King Rock Untuk sisanya bisa Kalian pake Pake out inches Gak masalah Elektraiser Gak masalah Ataupun Legendile Gak Udah sih itu aja ya Tapi gue pake rekomendasikan ya King Rock saja guys Kalian pake King Rock Untuk di Oxy Kita udah Mantep banget Extreme Training Ya pasti kalian maksimalin lah ya Ketika damage Bakal meningkat Sebenernya 70% Ini critical damage semua loh Ini bener-bener Dia mainnya critical damage Tapi gak ada critical rate Tambahan ya guys ya Jadi kalian bener-bener Brief adalah Core banget Di Di Oxyk ini ya Untuk neturnya Jadi kalau kalian gak punya brief Itu sangat-sangat kurang Untuk di Oxyk Jadi kalian harus Dapet mega brief Dan juga brief biasa ya guys Untuk di Oxyk ini Kemudian untuk Susunan line up Karena dia memang substansinya itu Lama-lama di field Dia dikombinasikan dengan Team air Sangat-sangat bagus guys Soalnya pasti Kalau udah main late game Dia damage-nya bakal sakit Jadi untuk Repomendasi team Kalian bisa main tipe air Contohnya adalah Kayak gini Sangat banyak rekomendasi sih Sebenernya ya Pokoknya dia bener-bener Harus butuh healing guys Pertama adalah Si Suikun Buat nambah life steal Heal dan segala macam Damage reduction Juga bagus Kemudian kalian bisa Pakai dia Yang tadi Mana di Oxyk Gue Bentar guys Soalnya Pokemon Belum gue level up ya Jadinya dia pasti Paling bawah Nanti gue level up dulu ya Di Oxyk Terus kalian bisa pakai Kyogre Terus kalian bisa pakai Suikun Eh Suikun Lugia Terus Kalian bisa pakai Misty Pcduk Mesti Pcduk Kalau nggak pakai Misty Pcduk Juga nggak Masalah Sebenernya Tapi Ya ini Kayaknya Kekurang output Jadi kalian pakai Misty Pcduk Terus Kalau nggak Kalian Pakai Satu lagi Tadi gue udah kepikiran Apa yang gue lupa Coy Sarneas Gue punya Sarneas Apa Sarneas Satu lagi Sarneas Gue karena nggak punya Yaudah guys Jadinya ya Mau gimana lagi Satu lagi Sarneas Sarneas bagus Nanti gue bakal nakap Semua Pokemon Jadi Kalau gemar Mau Line up Bagus ya Jadinya bisa Ini Misty Pcduk Bisa pakai Ganti Sarneas Terus Kalau misalnya Itu gimana Bang Kan Agak susah Ya Kalian bisa pakai Sikis Dia Eh sorry Diansy Mega Diansy Atau Diansy pun Nggak masalah Yang penting Ngeheal Untuk Dioxic ini Core nya Pasti Lugia Kalian bener-bener Butuh banget Lugia Buat Bikin Dioxic ini Lama Di field Ya Kalau nggak ada Kalau udah kayak gini Dua ini Ditambah Suikun Kalian bisa pakai Si ini aja Apa ya Output Clack game Yang enak Ya Yang enak Apa ya Yang enak Yang gampang Lah pokoknya Ya Yaudah Inilah Apalah Inilah Pokoknya Terakhir Bebas Setelah kalian Mau main Defense Atau Mau main Heal Nggak Masalah Tapi Tapi kalau Misalnya Ada Sarneas Sarneas Terakhir Atau Nggak Misih Pisidak Mana sih Misih Pisidak Ya Allah Nah ini Dia Ya Kayak Kayak Gini Paling Cocok Pokoknya Dia Sangat Sangat Gue Rekomendasikan Bersama Dengan Tim Air Soalnya Memang Dia Attack Bakal Makin Gede Ketika Field Udah Mati Jadi Ya Kalian Build Ini Dua Ini Kemudian Suikun Mati Diganti Sama Lugia Nge Heal Dia Baka Bertalan Lagi Di Field Pasti Benar Demagenya Bakal Sakit Banget Kalau Udah Trendnya Lama Jadi Benar Benar Sangat Cocok Dikombinasikan Dengan Tim Air Terus Gimana Bang Kalau Gak Ada Tim Air Gampang Bagis Kalian Juga Bisa Pake Tim Poison Saran Gua Adalah Sini Si 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 Garde Sama Lunala Mana Lunala Ya Ah Ini Kalau Pokemon Kaga Di Update Gini Gis Nyar Susah Nuju Bil Ya Pilihannya 2 bar Gitu Jangan 1 bar Doang Oke Lunala Ini pun Gak Masalah Soalnya Memang Tipe Lunala Itu Tipe Shield Tipe Defense Jadi Sama Aja Walaupun Memang Lebih Cocok Untuk Tim Air Kalau Untuk Tim Dragon Gak Gak Terlalu Rekomendasi Soalnya Kenapa Tim Dragon Itu Udah Kaya Damage Output Jadi Pasti Salah Satunya Mati Duluan Apalagi Ini Si Mew Tutu Sama Di Waxing Itu Sama Tipe Paisy Kik Jadi Buat Apa Paisy Tipe Biji Kurang Terlalu Mantap Jadi Satu Rekomendasikan Dengan Tim Poison Ataupun Dengan Tim Air Oke Guys Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Dan Pasti Paling Rekomendasi Kayak Ini Udah Paling Rekomendasi Banget Su Su Kun Kyogre Oke Depanku Berrekomendasi Banget Oke Mungkin Sekian Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Dan See you Di Next Video Goodbye